adudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ini bring-bring kalau itu tulisannya oleh kayak gini yoi yoi jadi ini adalah wow kristing bro selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat does kembali lagi bersama baik review kali ini ada satu sepeda punyanya si A Abel 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 yo kamu umur berapa ya 13 om 13 yo dingin banget nervous dia bro namanya Abel kelas 2 SMP ya umur 13 tahun sudah berani main sepeda MTB ya nanti seperti apa sikinya kita akan lihat kali ini Abel datang dengan membawa satu sepeda Trilorico C4.0 iya Oke ini kayaknya masih kini-kini baru beli baru dua bulan tadi ulang tahun atau kan dibeliin 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 ayah ayah kamu sayang banget ya iya iya tentunya lagi itu Oke semuanya kita akan pretelin kita akan lihat apa-apa yang ada di dalam sepeda Trilorico C4 ini jadi ini masih original bawaannya ya Bel ya kita mulai dari kokpit ada handlebar panjangnya kita ukur ya panjangnya kita ukur 760 oke 60 nah ini masih klaim 31 ya price 35 oke ada forknya dari Exfusion travel 120 ya Bel iya gimana rasanya Bel ini travel 120 betul-betul nggak keras keras ya pengen puk pengen ntar tampukin ya kita lihat ini ada rotornya ini sudah 180 bawaannya terus kita lihat break setnya pakai apa ini Shimano Shimano Dure MT200 iya antara ada dan tidak ada tidak ada bukan dia ada ya oke ini buat apa nih itu buat sokong Oh jadi disini ada ada semacam kayak remote gitu ya Iya jadi kalau kita mau nanjak supaya dia rigid ininya tinggal dipencet ya nanti di ngelok Iya kalau kita mau turunan baru ini kita buka iya sering dipake nggak jarang jarang ya jarang nanjak ya lebih hobi turunan ya kelihatan sih petakilannya oke terus ini ada hand gripnya bawaannya dari Tril non-series terus terus kita lihat terus kita lihat hub rehabnya non-series nggak ada wheelsetnya dari Tril wait for the Tril ya gitu hehehe aku nggak ngerti bahasa Inggris bro jadi kalau ngomong salah ya wajar aja nggak usah di komplain lah bebas-bebas aja namanya nggak akan bangku sekolahan mah oke ini 27,5 ya 22 bukan maksudnya 27,5 rodanya iya oke bannya pakai WTB trial boss 225 ya iya 225 nggak pengen ganti bel pengen bilangin ayahmu bel hehehe mumpung disini loh ya iya mumpung ada yang racun nih hehehe harus tambah ini ayahnya nanti hehehe oke kita ngundur ke belakang cranknya 170 chainringnya 32T ini pedalnya masih original juga ya iya om ini ada mata kucingnya bro bel ini pakunya nancep ya ini kalau dipakai enggak sering melecet sering melecet gitu iya sering sering banget iya ini kenapa kamu tak tanya kayak gitu biar nanti diganti sama ayahmu hehehe hehehe ini gini bel saat kamu ngincep pedal terus kamu lagi jumping atau pagi-pagi itu kan banyak kembun ya suka melecet gitu nggak iya harus jujur bener kan iya dan itu berbahaya ya jadi nanti ya adalah beberapa referensi pedal pedal yang sudah ada paku-pakunya gitu tenang aja bel pulang dari sini nanti kamu semuanya dapat banyak upgrade-an aja hehehe tanpa kamu meminta cinta oke karena ini vital bel ya kenapa tak sampaikan ini buat sobat gue semua jadi ada beberapa yang mungkin kita nggak usah ganti tapi ada beberapa yang memang sifatnya penting ini termasuknya penting jadi pada saat kita lagi mau ambil jumping atau pagi-pagi gitu masih banyak kembun ini bisa begini jadi kalau dia ada paku-pakunya ini dia akan nancep di sepatu kalau pakai flat ya aman dia oke terus kita mundur ke belakang ini berapa speed ini 10 10 speed iya masih bawaan 10 speed masih bawaan terus ininya pakai simanudiori rd-nya rd-nya iya oke ngeleset belakang juga sama sama aprihatnya juga belakang sama non-series nah bannya sama 225 juga ya iya sama jadi dia 225 depan belakang sama ini kalo dipakein yoi gimana iya 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 iya.. bagus paham..paham ya paham yak terus berubah terus kita naik ke seat post-nya ini seat postnya belum dropper ya bawahnya ya iya masih bawaan jadi kalau mau n Hazek ya tinggal diangkat berhenti dulu kalau misalkan turunan kita turunin dia iya terus untuk saddle-nya sendiri dia bawaan dari tril ya Oke, Bel, pengen pakai dropper seatpost nggak? Pengen om, soalnya susah kalau misalnya harus berhenti dulu Jadi pengennya itu karena kebutuhan atau karena memang pengen keren? Pengen kebutuhan Kebutuhan, iya Jadi Abel tahu bahwa dropper seatpost itu sifatnya kebutuhan Iya, kebutuhan Di saat kita lagi mau turunan, aduh berhenti dulu gitu ya Iya, susah Kemudian udah jauh ya Iya Tenang, gue dukung gue ya Jadi teman-teman, selamat gue Pada saat kita sudah hobi main ke track-track yang sifatnya mountain bike Jadi ini termasuk bagian yang penting Selain daripada pedal yang tadi gue bilang Ini bukan racun upgrade, bukan lama sekali Tapi lebih kepada menyarankan bahwa seringkali saya sendiri melihat di lapangan itu Mereka berhenti, terus nanti waktu begitu menanjak dia berhenti lagi gitu Dan itu menyiksa banget Jadi dropper seatpost sendiri ada beberapa yang mungkin harganya juga tidak terlalu mahal Ada yang 1 jutaan, sampai 2 jutaan, sampai 6 jutaan juga ada Kita tergantung daripada kemampuan finansial kita Tapi kalau kita sudah mau masuk ke track-track yang mountain bike itu penting Gitu ya sobat guys ya Bel? Iya Tenang, Bel Perasaanmu tak wakili Udah gak pucet lagi Lihatnya kesana kamera Jadi gue waktu kecilnya kayak gini kali pertanggilan ya bro ya Bel, sekarang aku mau tanya kamu tentang performa daripada sepeda ini Bel Kamu udah pernah pakai mana sepeda ini? Ke Nurah, ke Sungur 7, JPG pernah, Gunung Mas, Gunung Pinang Kamu udah pernah ke Nurah? Udah pernah Pakai ini? Dulu belum punya ini Pakainya Hardtel Pakai apa? Polygon Strada 5 Bro, ke Nurah pakai Hardtel bro Gue pakai Yati Itu, tangan gue keriting Gini sih gue per-peran aja ya Aduh Lu serius, Bel? Iya, serius Pas dulu kita, Bel Terus waktu ke Sungur 7 juga pakai Hardtel? Iya, masih Masih pakai Hardtel juga? Ke Gunung Mas juga sama? Gunung Mas, udah pakai ini Udah pakai ini? Udah pakai ini Enak rasanya? Wah, jau banget bedanya Jau banget ya Ekor keras sama ada suspensi ya Iya Berita, Bel, waktu kamu pakai Stereo Darima di Nurah gimana, Bel? Aduh Lantat sakit dong Terus? Apa lagi? Tangan pegel Griting gitu ya? Iya Terus? Buat itu paddling susah Tapi aman? Aman, Alhamdulillah Pengen balik lagi gak kesalah? Pengen 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 ngerasain lagi Siap-siap pakai ini tapi ya Iya Jadi gak pakai Hardtel lagi ya? Enggak Oke Terus waktu di Sungur 7 masih pakai Hardtel juga? Masih Kan itu turunannya agak curang gitu? Iya Tapi aman? Aman, Alhamdulillah Udah berapa lama sih main sepeda? Udah setahun Setahun Bel Waktu pakai Strada kamu pernah jabi-jabi gak? Pernah Bisa? Sedikit Gak tahu loh merenda Enggak Apaan kemarin ketemu di JKP? Lompat-lompat juga Oh kagak Gue kan udah tahu dia baru kemarin Jadi si Abel datang kemarin ini gara-gara gue ketemu di JKP JKP itu jalur kebun pisang yang ada di daerah Cipondok, kota Tangerang Tepatnya daerah Walung Bimu Jadi kalo temen-temen yang tinggal di kota Tangerang mungkin boleh sesekali main ke daerah situ Udah di-upload juga di Instagram NMTV Jadi mungkin kalian bisa lihat ya buat variasi latihan supaya gak bosen ya Iya Kalo ke CBK kan agak jauhan kalo sini agak deketan gitu Nah selama kamu pakai ini kamu pernah kemana Bel? Ke Nura Nura pakai ini udah? Yang kedua kalinya pakai ini Nura Oh udah berapa kali kamu ke sana? Tiga Tiga kali? Terus pernah pakai ini? Pernah sekali Enak rasanya? Enak banget Udah gak keriting tangannya? Udah enggak Bro segini aja gak keriting tangannya baru gue pakai nyatnya gue masih keriting bro Lo udah lompat-lompat dong? Sedikit dong Sedikit Ya kan udah lompatannya emang gak banyak disana Iya sedikit banget Oke Abel Gue mau tanya nih secara spesifik Jadi ini sepeda menurut Abel worth it gak? Kalo duitnya masih dikit mah worth it aja Hehehe Olas banget bro Jadi ya bener Kalo duitnya masih dikit ini worth it Kalo duitnya udah banyak Hehehe 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 Kamu gak akan tau nikmat sepeda itu secara teknologi kalo kamu gak punya skill yang mumpun Jadi mau sepeda apapun paling pertama adalah skillnya dulu Ya Jadi kamu bisa maksimalkan dari teknologi itu sendiri Udah berapa lama ini sepeda? Dua bulan Dua bulan Enak kan? Enak Bel Kamu tau gak harganya berapa? Gatau Gatau Gatau? Yang tau siapa? Ayah Ayahnya bisa gak dipanggil kesini? Bisa Coba panggil Ya sini ya Hehehe Sobat guys Jadi si Abel ini dateng bersama ayahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Om sehat om Sehat sehat selalu Jadi Sobat guys perkenalkan ini ayahnya si Abel Om sehat om? Supang Om Supang Jadi Hari minggu yang lalu ketemu di track JKP Dengan beliau terus Kita undang kesini dan beliau bersedia Mengundangnya si Abel dan ayahnya langsung Tapi kita bikin setengah-setengah Jadi si Abel ini tadinya gak mau Lervous banget Tapi ya disinilah Bahwa NMTV itu hadir bisa memberikan kesempatan kepada siapapun Tanpa terkecuali untuk bisa tampil Ya cerita sesuai dengan apa yang bisa diceritakan tanpa harus dipaksakan Kalau semua orang harus pintar ya gak ada yang bodoh kan gitu Ya bener Semua orang pintar itu berawal dari gak bisa baru dipintar Setuju Bel? Setuju Om Beli sepeda ini dulu berapa om? Ya kurang lebih sekitar Sebelas Sebelas lapan lah Sebelas lapan? Iya Dua bulan yang lalu om ya? Betul Jadi ini sepeda memang spesial buat si Abel? Iya Kan si Abel udah ada serada lima om? Ada Gak mendukung Gak mendukungnya gimana om? Abel bilang kita spesifikasinya gak untuk peruntukan seperti track katanya Oh sepakat banget saya om Iya Jadi si Abel ini kan tadi cerita sama saya om Udah mau main om mountain gitu om Iya Kenura kemana Ya tentunya sih kalau sepeda htl bukan gak boleh Betul ya Tapi kurang tepat menurut saya Betul ya Hobi kamu Ya om ya Sementara om sendiri saya mau tanya nih Motivasinya apa nih Sampai mau ngebeliin sepeda buat anaknya dengan Kan itu gak murah juga om ya Sebelas jutaan gitu Hampir dua belas juta Betul Apa om motivasinya om? Mungkin bisa berbagi ke sobat Goes om? Eee Jadi begini Kita melihat skill dari anak Dia juga hobi sama Goes Andai kata kita sering jalan bareng sama keluarga Dengan kakaknya Dengan rekan-rekannya Andai kata ketinggalan gitu kan Dia juga agak bimbang Lagu Tapi kalau kita dukung Dengan Ya walaupun toh tidak mahal Tapi cukup mumpuni untuk Anak ini untuk bermain Dengan hobinya Ya pasalahnya kita tidak dukung Luar biasa Begitu Jadi sobat Goes Ayah HBL ini Bisa jadi contoh buat Mungkin Orang tua-orang tua yang lain Bahwa hobi anak itu Ya kita dukung tentunya dengan kemampuan yang Memang kita mampu ya Ya Kan tidak memaksakan juga Daripada kita larang-larang Ujungnya pakai sepeda yang bukan peruntukannya Celaka segala racun Celaka itu ya Mungkin akibatnya akan fatal ya Om Betul Ini kan termasuk olahraga ekstrim ya Om Betul Cuman tadi Waktu saya bilang pedal Waktu saya bilang seatpost gitu Kupingnya panas gak Om? Mulai racun ya Ha 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 Wih punten Om Saya tadi memang sempat kasih tau ke si Abel Dan ke sobat Goes Ya Bahwa memang ini Menurut saya vital Om Ya Kalau hanya untuk Goes biasa aja sih No problem lama Ya Tapi kalau Abel sudah mau ke trek-trek yang seperti Nurah Sumur 7 Pinang atau Gunung Mas atau yang lain Ini penting sih menurut saya Betul Kan gak harusnya yang mahal juga Iya Nanti Iya Diperbaiki Berlalan ya Will ya Siap Bel Jangkrik Gak jangkrik lagi tawon Terus untuk seatpost Om Ini kan belum dropper Betul Masih standar itu ya Iya Jadi artinya pada saat Si Abel ini nanti pakai ke trek-trek yang ada drop-drop Atau turunannya rada curam Kan ini harus turun Om Betul Jadi dia harus nurun dulu segala macem Takutnya gak keburu Pas lagi drop Nanti posisi pantat Kesentir sama ini Iya Ini dia bisa nombak begini Om Paling kayak tabletop gitu Iya 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 Jadi ini sih bukan ngeracunin Hanya racun aja gitu Untuk keselamatan juga sih Om penting ya Jadi dua titik ini sih Kalau saya mau sorotin ya Om ya Iya Kalau selebihnya sih Sambil berjalan aja sesuai dengan kebutuhan Kayak ini kan travel 120 Jadi Anak segini mungkin lebih banyak Suruh dia banyak ke endurance-nya dulu Om ya Oh iya Supaya dia kuat Staminanya Powernya Baru nanti dia kita gojelok ke track-track yang Lebih Monten lain Lebih mantap Iya gitu Jadi sobat gue sampai disini Perjumpaan kita dengan Adele dan Ayahnya Ini konten pertama Menghadirkan Narasumber Jadi Anak dan ayah Semoga ini menjadi inspirasi buat Para ayah-ayah yang lain Untuk bagaimana bisa melihat hobi sang anak Dengan sisi yang positif Tentunya dengan Kemampuan yang memang kita mampu Bukan kita memaksakan Oke Salam sehat buat semuanya Om terima kasih Oke Salam sukses Terima kasih kembali Semakin pintar Selalu Dengan Guasanya Dengan lompatannya Oke thank you sobat guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh